Intro Salam EPM Lopar Setemu lagi di channel saya yang kita Manager Virtual Kali ini gue Andi Fernandi Dan dilanjutan San Marino Challenge Dimana Victor San Marino saat ini Sudah memasuki Like pertama Atau putaran pertama dari Seri C di musim kedua Seperti apa kesulannya Dan berada di peringkat manakah Victor San Marino Simak video berikut ini Di penghujung Pertengahan musim Di tanggal 21 Desember 2025 Saat ini Victor San Marino Berada di peringkat 5 di kelas main sementara Dan kita lihat di season review Victor San Marino menurun Dari yang tadinya di proyeksi 4 besar Jadi 6 besar Tapi tidak apa-apa Mungkin memang penurunan ini juga terjadi Karena performa Victor San Marino ya Sepanjang bulan November Kita jelek banget Kalah 3 kali Seri 2 kali Dan baru 1 kali menang Padahal di bulan-bulan sebelumnya Kita hampir nyaris tidak terkelahkan ya Kecuali ketika Melawan Regiana Jadi setelah itu kita bagus Kemudian hancur di bulan November Dan di bulan Desember ini Kita sudah menang sekali Seri sekali Dan tentu saja melawan Siena Yang berada di peringkat 20 Tentu saja kita harus bisa meraih kemenangan Kayak gitu Itu untuk Victor San Marino Sebelum kita ke laga Kita lihat di timnas San Marino ya Di competition Di ajang Apa namanya Kualifikasi Piala Dunia Ya Victor San Marino Tidak Sekalipun meraih kemenangan ya Hanya sekali imbang 9 kali kalah Dan kemasukan 37 gol Setidaknya lebih baik Ketimbang Giblatar Atau Alzebain Dan Andorra ya Yang kebantainya parah banget Bahkan Ya Kita lagi rumayan lah Kayak gitu Sepanjang musim ini Kita cuma seri sekali Melawan Estonia Dan itu skornya 22 Dan ini pertandingan juga cukup menarik Karena Estonia Sempat Kena kartu merah ya Di laga ini ya Cuman Akhirnya kita tetap imbang Nah di pertandingan kedua Kita malah dibantai Jadi Bertanding di home Itu rada lumayan Kita kalahnya Gak jauh-jauh banget Bahkan kita kalah Cuma 0-4 Sama Skotlandia ya Kayak gitu Yang mana semua golnya Diciptakan di musim Di bawah pertama Kayak gitu Oke Kemungkinan besar Saya akan merekut Keper-keper baru Nah ini sudah Discoot oleh Skot kita Lebih baik Daripada Zamarion Yang keeper utama kita Jadi Memang Saat ini Keeper kita Gak terlalu bagus ya Jadinya Banyak sekali Gol-gol Kemasukan ya Jadi disini Kita lihat Victor Sanmarino Menjadi salah satu tim Yang juga banyak kebobolan 20 gol Alias Ya Masih Masih bagus sih Masih 6 besar Paling rendah Gol-an Cuman Ya tetap aja ya Jelek ya Jadi saya akan merekut Satu keeper baru lagi Dan mungkin akan Melepas salah satu keeper ini Kita lihat Rotasi Tidak terlalu bagus Borsell ini Misalnya Clean sheet 4 Kemudian Zamarion Clean sheet 2 Gak terlalu bagus sih Menurut saya Dua keeper ini Jadi saya rekut Keeper baru Kayak gitu Kemudian Untuk transfer pemain Saya merilis ya Dua pemain Di pertengahan musim Yaitu Alessandro Kurki Dan kemudian Pemain muda Fransioni Alasannya karena Kedua pemain ini Gak bagus-bagus amat ya Dan kemenangan Sursi ini Jarang tampil ya Musim ini baru tampil 5 Akhirnya saya Buang saja Meskipun musim lalu Jadi andalan Tapi memang di posisi kiri Sudah banyak sekali pemain ya Ada Bogarde Dan juga Grimaldi Bahkan Fiskonti bisa bermain Di posisi ini Bahkan lebih baik Karena dia sudah mencetak Dua gol musim ini Jadi seperti itu Oke langsung saja Kita melawan Siena Ya meskipun Siena Berada di peringkat 20 Tapi kita tidak bisa Apa namanya Bermain Gitu aja Kita akan menggunakan Formasi Dengan susunan Pemain terbaik Dan beberapa Pemain muda Untuk kita masukkan Ya karena Harus cadangannya 12 Kayak gitu Sejauh ini Masih bagusan Hamadi ya Daripada Parrot ya Sejauh ini Hamadi sudah cetak 4 gol Parrot baru 2 Kayak gitu Jadi saya akan ganti Sementara Tehe Bagus banget Di kiri Bahkan menggeser Visconti ya Kayak gitu Ini Bojikov Saya akan gantikan Dengan Brandelli Dan Troncin Tetap ya Oke Untuk pemain belakang Kita akan menggunakan Brambilla Kayak gini Ya Langsung saja Kita ke pertandingan Dan Mudah-mudahan Kita bisa meraih 3 poin sempurna Untuk bisa Setidaknya Mempertahankan Posisi 5 besar Karena Nanti di playoff Lawan kita Akan sedikit Lebih mudah ya Dan tidak terlalu Panjang mungkin Ya Siena Dan Hamadi adalah Mantan pemain Siena Jadi Ini akan menjadi Pertandingan yang Tentu saja Bagi Hamadi Untuk membuktikan dirinya Apakah dia mampu Mencetak gol Ke gawang Mantan klubnya Kita lihat Sejauh ini Siena Unggul dalam Pengasahan bola Ya Kita kecilin Dikit ya Karena Garisnya Tadi Tidak kelihatan Kali ini bola Masih dikuasai oleh Pemain Siena Tentu saja Menjadi Hal yang buruk ya Dan Hasan Begovic Saat ini menjadi top skor Dengan 21 gol Sementara Bagi Victor San Marino Di semua kompetisi Termasuk gol-golnya Dia di ajang Copa Oh iya Copa Seri C Kita udah gagal ya Kalah Karena itu tadi Penampilan buruk Di bulan November Kita kalah beruntun Melawan Pemimpin kelas main sementara Perugia Terus kalah Terus kemudian Kalah sama Virtus Entella Di Copa Jadi Ya kita akhirnya Kalah Dan tidak lolos Ke babak selanjutnya Tapi gak apa-apa Jadi Pemain fokus Untuk bisa promosi ya Kayak gitu Musim lalu juga Kita gak terlalu bagus Di Copa seri C Kali ini serangan Dari Siena Menarik ini Siena yang bermain Di posisi 20 Justru malah Menyerang ya Dan Mencetak gol Nah Match engine ini Membingungkan ya Tim papan bawah Justru malah Bisa Mencetak gol Dan golnya cakep banget Dari tengah kotak Dari luar kotak penalti Dari tengah Ayo Masa kebobolan sih Dan kita memang Angel nih Pad Dan Tiga kali shoot Tidak gol men Kali ini Hamadi Menarik Menarik memang nih Engine FM 2022 Tim Kalo ngelawan tim lemah Kita jelek banget Tapi kalo ngelawan tim Bagus Kita bagus Ya Hasan Hamadi Idih Gak masuk Gila Sudah sedeket itu Gak masuk Parah banget Kali ini Angel Offset ya Hamadi Dan Kemasukan lagi Lah Gimana kok Bisa kalah Tim Peringkat 20 Ya tapi itu Menjadi jawaban Bahwa kita memang Membutuhkan Keeper baru ya Yang Zamarion Jelek Masukkan 2 gol Dengan cara yang Seperti itu Kali ini Patrielli Bawa bola Sud Dan yes 2-1 Mudah-mudahan kita bisa Menyamakan kedudukan Dan kemudian Meraih kemenangan Dan kita lihat juga Tim lawan juga Bener-bener ngebiarin nih Kosong Patrielli Ya gol lah Kalo gini gak gol juga sih Kebangetan Match engine nya Ya Patrielli juga Merupakan penyerang subur ya Dan sudah terbukti Di musim Perdananya Melawan Di Victor San Marino Sudah Mencetak setidaknya 15 gol Hasen Bekovic Cedera Ya Kita akan Gantikan Tale kita Majukan Tale cukup Bagus Jadi penyerang loh Serius Kemudian Hamadi Kita jadikan Kiri Nah kita Mainkan Parrot Anggir ya Anggir nih Sayang sekali Cedera Ayo Ayo kali ini Ya Patrielli Maju dia Kumpan ke belakang Ayo Tengok Ayo Cakep Dan yes Dua sama Gol oleh Olawale Dan saya bilang ya Olawale ini keren banget Karena posisinya dia itu winger Tapi ketika dijadiin penyerang Itu selalu membuat gol Jadi ketika Salah satu pemain lagi Staminanya jelek Atau Apa Cedera Ya seperti tadi Langsung saya majuin Dan itu terbukti Menjadi gol Ya Oke Parrot kita mainin Yang baru saja memperpanjang kontrak juga Parrot Karena saya rasa Parrot ini menjadi salah satu pemain yang penting Bagi Victor San Marino Kali ini Bogarde Kedepan langsung ada Hamadi Iya Umpan Oh Wala 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 Nyaris saja Hati-hati Hati-hati Zamarion Ntar ganti babak kedua Lih Cakep Ya Babak pertama Selesai Dengan skor 22 Tapi tentu saja Kita Pengennya Sih menang Kayak gitu Ya Zamarion Kita akan ganti Borsell ini Kemudian Tronkin Kita akan gantikan Dengan Fiskoti Dan Anggeli Tadi yang stamina Udah mulai habis Kita akan gantikan Pirozi Kayak gitu Ya Kita akan lanjutkan Babak kedua Hati-hati mulai Kembali Babak kedua Skor Masih sama 22 Kemudian kita bisa Menai kemenangan Memang agak sulit Sekali Lontai mediocre Di FM ini Karena seringkali Tim mediocre Yang menghukum Tim papan atas Kita berikan Semangat Di main more Ya Wala wale Berarti dia Macau Cakep Fiskoti Nyaris aja Fiskoti Fiskoti Mengeri dia Bisa bermain Di banyak posisi Masuk di Posisi tengah Bahaya Nyaris aja Kita akan coba Tambahkan Ya Brambila Jelek banget Kita akan ganti Ya Terakhir Pergantian Brambila Kok dicuekin Si Hehehe Jangan dicuekin Brambila Kali ini Masih Mencari kawan Langsung Empat ke Parrot Tapi kalah lari Padahal Parrot Pemain yang Paling cepat Di seri D Bisa begitu Gampang banget Kalo tim lawan Mencetak gol Itu mudah Sekali tuh Kalo tau Bagnya begitu Sekali shoot Langsung gol Kalo kita Susah banget Ya Kita cetak gol yuk Gak bisa gini Terus ini Kepulan juga Borsell ini Soalnya Walau Wale Yuk Visconti Tuh Kalo kita Susah banget Kayaknya Keepernya Jadi sakti Banget Keepernya Jadi sakti Banget Sumpah Kali ini Visconti Dan yes Gol Yuk Satu gol lagi Yuk Bisa yuk Cakep banget sih Cuman Ayo dong Satu gol lagi Doong Masa Segapang ini Keeper kita Kebobolan Dan sesudah itu Kita kebobolan Iya dong Poli Nah Gol lagi nih Kita akan coba Ganti Akan coba Merkut Back baru ya Dan juga Keeper Kayaknya Dan yes Petrica yang baru Masuk Nyetak gol Akhirnya Dan Menjadi menang 4-3 Tapi ya Gimana ya Kebobolan 3 gol Dengan cara yang mudah Dan bisa saja Nanti terjadi lagi Gol yang seperti tadi Tinggal menunggu waktu Kita akan coba Mengubah Grimaldi Dengan Bogarde Bogarde lebih Bagus di tengah Cakep Mantap Ola Wale Tengah langsung Skonti Cakep Ola Wale Cakep banget 5-3 Ini pertandingan yang Sengit sekali Melawan tim papan bawah Terbawah Tapi Golnya jadi 5-3 Ola Wale Memang Mantap banget Ini pemain Padahal di Parma Gak pernah dimainin Dia cadangan Camat cadangan mati ya Bener-bener gak pernah Dimainin Di klub sel belumnya Di Hamadi ayo cetak gol Tegawang mantanmu Ayo Belum Hamadi ayo Hmm Ya Keper jadi nomor 1 Menjadi hal yang wajib Direkrut ya Kita coba jual Keeper kita Mudah Mudah-mudahan Ada yang mau Kali ini serangan Dari San Marino Kembali Ada Visconti Di sana Iyih cakep banget Ya Allah Tiang 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 Ya Allah Awalnya nilainya 9 Wajar sih Mainnya bagus banget Dan juga nyetak 2 gol juga sih 5-3 Sudah masukin menit 83 Kita lihat di match analysis Ya bener-bener kita memang dominan ya Kita lihat start dari pemain Siena Pemain Siena juga sama Sama capeknya Bahaya Bukan Nyaris aja gol Dan Next 94 Yes Kita menang 5-3 Tapi Cukup dramatis ya Karena pertandingan ini Kita hampir kalah Lalu kemudian Kita bisa membalikan keadaan lagi Lalu kemudian kebobolan Dan akhirnya Kita menempati peringkat ketiga Di kelas semen Sementara Atau di pertengahan musim Seperti itu Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Subscribe bagi yang belum Dan nantikan video dari Sunmarino Challenge berikutnya Dadaa Sampai jumpa